Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberi kesehatan ya di masa pandemi COVID-19 ini. Saya sangat berterima kasih kepada teknik panas sebelumnya ITB atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat sharing mengenai paper tentang darajat. Judul yang akan saya bawakan adalah Improving the Conceptual Understanding of Darajat Geothermal Field. Sebetulnya paper ini adalah published paper dari Geothermics yang kami tulis pada tahun 2019. Saya mau acknowledge dulu rekan-rekan saya yang sama-sama menulis paper multidisciplinary ini ada advisor saya Glenn Goya, kemudian ada teman geochemis saya Yunia Syafitri, Hana Parametasari, kemudian ada geophysis Greg Norquist dan Chris Nelson, dan juga Pak Ginanjar dan teman resta farm management ada Mas Gede dan Mas Arya Sugandi. Outline yang akan saya bawakan hari ini, saya akan coba ulas sedikit tentang introduction dari lapangan panas bumi darajat, kemudian current well status menunjukkan sumur-sumur yang ada di darajat, kemudian historinya dari mulai production sampai generation. Kemudian saya akan memaparkan tentang resource challenge yang ada di darajat geothermal field ini, mulai dari adanya meteorik recharge atau MR, kemudian ada superheat dan juga menjadi dry out di reservoir, kemudian tentang edge field condensate injection. Kemudian bagaimana cara kami, star energy geothermal darajat untuk mengupdate konseptual model dengan melakukan beberapa technical study seperti defining reservoir stratigraphy and subsurface structure, kemudian kita juga mengkarakterize reservoir fracture network, menganalisa fracture yang ada di reservoir, kemudian kita juga bersama-sama dengan teman dari geophysis, kita mengimprove bagaimana geometri dari reservoir melalui joint inversion, kemudian mengkarakterize reservoir menggunakan MAQ. Lalu akan saya tutup dengan summary. Oke, untuk introduction, jadi darajat geothermal field itu berada di Jawa Barat ya, seperti kita lihat di peta sebelah kiri atas, itu merupakan peta dari topografi dan batimetri dari Robert Hall tahun 2009, kita melihat bahwa adanya volcanoes terkonsentrasi di Jawa Barat, dan darajat itu terletak sekitar 230 km di Tenggara Jakarta. Kalau kita lihat di peta yang di bagian bawah, terlihat bahwa di bagian barat dari darajat kita ada lapangan star energy yang lain, yaitu lapangan wayang windu, kemudian di utaranya kita ada lapangan kamojang milik dari Pertamina Geothermal Energy. Darajat ini merupakan salah satu dari sistem dominasi uap yang ada di dunia ya, dan kita memulai investigation itu sekitar tahun 70, dengan commercial production, commissioning unit satunya 55 megawatt di tahun 1994, kemudian kita juga commissioning buat unit 2 dengan 95 megawatt tahun 2000, kemudian unit 3 dengan 121 megawatt di tahun 2007. Untuk unit 1 dioperasikan dan dimiliki oleh PLN, sedangkan untuk unit 2 dan 3, star energy geothermal darajat kita memiliki dan mengoperasikannya. Oke, ini adalah peta lokasi dari lapangan panas bumi darajat, jadi totalnya kita ada 49 sumur, karena saya hari ini akan sharing mengenai taper, jadi saya tidak akan mengulas tentang sumur yang baru saja kami lakukan pengeboran ya di tahun 2019-2020 ini. Total ada 49 sumur, 34 diantaranya adalah sumur produksi, kemudian 8 sumur untuk supply unit 1, kemudian ada 20 sumur supply unit 2 dan 3, dan ada 5 inactive wells, ada 3 injection wells. Di peta sebelah kiri, untuk sumur injeksi itu yang berwarna merah. Untuk di sumur 3 ini sebetulnya sudah di-plug abandon, jadi hanya ada sumur 12, 15, dan 19 yang kita jadikan injection well. Yang current injector adalah derajat 19. Mengapa? Karena pada saat kita commissioning tahun 1994, lalu kita injeksikan di central infill injection, itu terjadi cooling. Jadi ada beberapa sumur yang memang cooling dan terjadi wellbore scaling. Oleh karena itu, di tahun 2012 kita memindahkan injektor kita ke edge field, di sumur derajat 19 ini di northeast, di luar, di peripheral. Kemudian kita juga ada 2 monitoring wells, dan kita ada 10 sumur yang telah di-plug dan abandon. Jadi selama 23 tahun derajat beroperasi, kita memiliki beberapa challenge yang mungkin nanti akan saya ulas di sini. Kemudian untuk development history-nya, seperti saya katakan sebelumnya, jadi kita mulai di tahun 70, kita exploration well itu tahun 76 sampai 78, pada saat itu Pertamina Geothermal Energy drilling 3 sumur, derajat 1, 2, dan 3. Kemudian dilanjutkan appraisal well tahun 87 sampai 88. kita ngebor 4 well dengan kedalaman sekitar 1.600 meter. Kemudian kita develop di tahun 94 itu untuk unit pertama dengan 55 megawatt, yaitu derajat 8 sampai derajat 11. Lalu kita commissioning di akhir tahun 94. kemudian pada tahun 96 sampai 98, kita berhasil mendevelop 140 megawatt steam, termasuk di dalamnya ada sumur eksplorasi yaitu core slim hole, yang kita bilang dengan sumur S1 sampai S6. Untuk chart sebelah kiri, kita bisa lihat ada 2 make-up well yang in scope di paper ini. yang pertama adalah make-up well drilling campaign tahun 2007 sampai 2008, ada 7 make-up well, kemudian di tahun 2009 sampai 2011 ada 11 well. Kalau kita lihat, jadi kumulatif steam produksi sekarang adalah 207,5 juta ton. Yang berwarna merah adalah steam, dengan klorid yang kami gunakan ke dalam per second, kemudian sementara yang berwarna merah adalah kondensate atau surface water, yang kita inginkan. Oke, selanjutnya adalah generation history. Seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, kita commissioning unit 1 tahun 94, kemudian unit 2 tahun 2000, kemudian tahun 2007 kita commissioning unit 3, dan di tahun 2009 kita melakukan uprating unit 3 menjadi 121 megawatt. Sebetulnya secara actual versus theoretical net generation kita, darah jet fuel ini memiliki 90% net capacity factor. Kemudian yang terjadi di 2013 adalah kita mengalami problem ya di unit 2 generator, jadi rotor kita rusak sehingga sempat low effort duty. Kemudian di tahun 2016, PLN meminta kami untuk mengkortail install capacity kita, jadi 259 megawatt. saya akan melanjutkan tentang identifikasi dan manajemen dari beberapa tantangan yang ada di reservoir lapangan panas bumi darah jet. salah satunya adalah MR. MR ini adalah marginal recharge atau metalric recharge. Slide ini menunjukkan, sebetulnya ada dua sumur yang kita analisa di sini. Jadi untuk grafik A dan E itu dari sumur yang ada di bagian selatan di darah jet, sedangkan untuk grafik B dan ternari diagram C dan D itu dari sumur yang berada di sentral. Kalau kita lihat adanya anomali tritium ya, di atas 0.3 tritium unit itu menunjukkan adanya indikasi dari meteoric recharge. Karena biasanya sumur di kita mungkin tritiumnya hanya 0.1, dan kalaupun dari condensate injected itu hanya 0.3, tapi ini melebihi 0.3 tritium unit. Hal ini juga dilihat dari profile dari measure temperature, yang chart paling kanan, itu menunjukkan adanya reversal temperature pada saat slowing dan juga kondisi bleeding. Ini menunjukkan adanya meteoric recharge yang masuk ke dalam sumur di selatan darah jetnya. Jadi kita ada suspek ada tiga entries yang memiliki indikasi dari MR. Kemudian untuk sumur yang di bagian tengah di darah jet, kita bisa melihat bahwa lighter diterium ya. Kemudian juga dengan enrichment nitrogen dan argon menunjukkan adanya indikasi marginal recharge. Sedangkan dari metan pun kita bisa melihat ada sedikit shifted, walaupun metan sebetulnya bisa saja dari organic matter yang dari diling fluid, tetapi di sini kita bisa lihat bahwa kemungkinan adanya marginal recharge yang juga mempengaruhi dari sumur yang ada di sentral dari lapangan porus di muda raja. Apabila kita mengkaitkan antara marginal recharge, biasanya sumur-sumur yang terindikasi MR itu akan mengalami wellbore scaling. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan bahwa peta ini menunjukkan dari 3-team unit contour yang tinggi, yang berwarna merah, itu berkorelasi dengan sumur-sumur yang memiliki scaling. Untuk scaling yang karbona dan anhydride ditunjukkan oleh simbol berwarna pink, sedangkan untuk yang scaling silika itu simbol berwarna biru. Sedangkan tritium unit yang orange ini 0.1 sampai 0.3. Salah satu sumur yang ada di darajat yang tadi saya juga jelaskan sebelumnya, bahwa ada di PEP3 ini, kita juga terindikasi nitrogen dan argon yang mengalami enrichment. Di sini ada salah satu sumur yang produce liquid, tapi sebetulnya liquid tersebut mungkin hanya meteoric recharge atau marginal recharge. So far dari data geokinesis seperti itu. Dan dulu kita pernah ada paper juga dari Mas Kristofik, kita mengulas tentang sumur di sentral ini. Kemudian, apa saja yang kami lakukan, yang kami lakukan itu walk over, bisa dengan mechanical scaling out, dengan cloud tubing, kemudian rotary jet, dan juga ada yang menggunakan broaching tools. Oke, slide ini menunjukkan adanya indikasi dry out. Jadi biasanya di lapangan lain, alignment antara decline dari steam rate, dan juga kenaikan dari super heat, itu menunjukkan adanya indikasi dry out. Nah, di darah aja sendiri, ini salah satu sumur di salatan juga, menunjukkan adanya steam rate yang dalam kurun waktu 4 tahun, dia turun dari 30 kg per second menjadi 20 kg per second, diikuti dengan kenaikan super heat. Dari sekitar 3 atau 6 degree, menjadi 9 sampai 12 degree Celsius. Kemudian juga adanya peningkatan NCG, yang mengindikasikan bahwa kemungkinan terjadi dry out. Yang kita pakai di sini adalah surface super heat, karena mungkin, karena rekan geochemis yang melakukan sampel super heat di surface itu lebih frequent, lebih sering, dan lebih mudah, lebih cepat didapatkan dibandingkan dengan kita menggunakan downhole super heat, yang sangat jarang mungkin dilakukan, apalagi kondisi flowing. Jadi, yang kita lihat di sini adalah trending dari super heat, bukan dari absolute values dari super heat itu sendiri. Biasanya untuk absolute values, kita masih tetap melihat dari static, atau dari downhole super heat dari flowing. Oke, selanjutnya kita mencoba melihat korelasi antara surface super heat dengan downhole super heat, yang seperti saya katakan sebelumnya. Jadi, ini contoh sumur yang berada di selatan darajat. Nah, ini peta sebelah kiri menunjukkan adanya pembentukan super heat dari tahun 2011, yang badannya hanya di sentral, dan nilainya hanya terbatas 2 sampai 4 tigri celsius. Kemudian mengalami peningkatan di tahun 2017, mencapai lebih dari 10 derajat celsius. Salah satunya adalah salah satu sumur yang ada di selatan. Kita lihat area yang berwarna merah, ini menunjukkan survei super heat yang paling tinggi, di atas 10 derajat celsius. Dan ini ternyata korelabel dengan downhole super heat yang kita dapatkan dari sumur tersebut. Di bawah kita melihat adanya super heat dari downhole sampling, kemudian ini mengindikasikan bahwa sebenarnya tren survei super heat pun bisa kita gunakan untuk melihat adanya kenaikan super heat, walaupun hanya menggunakan survei super heat. Baik, selanjutnya adalah injection-derived steam. Injection-derived steam, ini menurut advisor kami DeVos, memang bisa digunakan sebagai semi-quantative method untuk mengestimate proporsi dari injected condensate yang diproduce kembali menjadi steam. Kita bisa lihat bahwa adanya kenaikan persen IDS dari 2009 sampai 2016. Area yang memiliki kenaikan IDS ini pun berkorelasi dengan kenaikan deteriumnya di sentral derajat. karena kita ingin mengindahkan injeksi kita di tahun 2012 ke Edgefield atau ke Northeast dari lapangan panas bumi darajat. Kemudian untuk yang boron itu, dia lebih terkonsentrasi di selatan. Mungkin boron ini juga bisa diakibatkan oleh multiple source saja, bukan hanya akibat dari pemindahan infield injection kita dari sentral ke Edgefield. Oke, slide ini juga menunjukkan Edgefield injection, jadi kita bisa lihat bahwa deteriumnya menurun setelah injektor kita pindahkan ke Northeast, dari sentral ke Northeast. kita bisa lihat bahwa deteriumnya mungkin di Edgefield itu di, ini namanya derajat 19 injektor kita, itu feed zone-nya cukup dalam. Jadi kemungkinan kondensate yang diinjeksikan ke dalam sumur 19 ini bukannya dia boiled, melainkan dia hanya terkondensikan di deeper portion. Makanya kita tidak melihat adanya kenaikan IDS-nya hanya sekitar 20%. Dan ini ada injection breakthrough juga dengan PET 20, ini sumur PET 20 derajat 21, yang berwarna hitam, itu menunjukkan IDS-nya sangat rendah hanya 20%. Kemudian analisa ini juga didukung oleh data dari teman-teman geophysics yang menunjukkan bahwa adanya MAQ event yang memiliki trending dari injektor di derajat 19 itu di Northeast ke arah West, jadi ke arah Barat. Jadi MAQ trending-nya pun mendukung adanya analisa ini. Baik. Untuk memiliki, mendevelop plan reservoir management yang baik, dan kita memerlukan tentunya simulasi atau numerical model yang baik pula. Dan numerical model yang baik itu tentunya didukung oleh static model yang akurat. Untuk membentuk static model yang akurat, kita membutuhkan satu conceptual understanding yang baik. Makanya sebelum kita membuat planning untuk reservoir management, kita perlu melihat atau membuat conceptual model yang mungkin lebih akurat atau lebih make sense secara subsurface. Jadi harus integrasi antara geologi, geofisik, geochemis, dan juga dari data teman-teman reservoir. Untuk derajat conceptual sendiri, jadi untuk upload itu ada di utara derajat, jadi upload kita ada di PET 20, kemudian outflow kita ada di Tenggara. Area yang berwarna pink ini adalah high permeability sector, atau kita biasa bilang sweet spot. Jadi area yang memiliki PI, productivity index yang tinggi, itu yang berwarna pink. Kemudian seperti kita ketahui bahwa di vapor-dominated system, di beberapa paper juga menyatakan, di pinggiran atau peripheral dari lapangan panas bumi itu merupakan low permeability region. Sehingga menjadikan dia hanya ter-closed system yang memiliki vapor-dominated. Kemudian kita lihat struktur yang ada di lapangan panas bumi darajat, kita juga harus menganalisa keulang struktur-struktur yang ada di lapangan panas bumi darajat ini. Jadi ada satu sesar besar, sesar kendang ini, nanti saya akan menunjukkan di slide berikutnya. Kemudian ada sesar gagak, dan ada sesar ciberem, dan ciakut. Nah, sebagai geologist, kita juga perlu menganalisa ulang data-data yang terkait dengan struktur geologi. Kemudian di penampang sebelah kanan, kita bisa lihat upload kita di utara, di bawah S4 atau di bawah PET 20, ini, kemudian kita outflowing ke arah Tenggara. Ini hanya fungsi dari pressure saja. Jadi memang tidak seperti di textbook-textbook, mungkin Pumaros itu adalah outflow, tapi kita di darajat, itu lebih melihat bahwa outflow kita yang ada di Tenggara. Kemudian dari data yang kita berikan kepada numerical model, itu blok di selatan ciberem fold ini pun merupakan concentration cell, dan memang perlu memiliki fracture pembeda yang sangat rendah, dan memiliki fracture spacing yang sangat besar. Jadi, ini sering berkompromise ya, antara data yang kita provide dari subsurface, dari geologist, geochemist, kemudian bisa mendukung untuk update dari static model dan juga numerical model. Oke, yang kita lakukan untuk improve conceptual model adalah melakukan update surface dan subsurface stratigraphy evaluation. Jadi, ini adalah peta surface di lapangan panas bumi darajat. Ini yang saya bilang sebelumnya, bahwa ada satu feature, dia structure yang sangat besar, memanjang dari darajat sampai kamojang. Ini namanya kendang fold. Kemudian ada juga fold yang prominent lainnya, adalah gagak fold, yang berarah north-east-west. Kemudian kita memahami adanya ciakud fold, yang mungkin merupakan structure collapse dari endapan post-gagak vulkanik. Jadi, batuan yang paling tua yang ada di darajat itu adalah kendang vulkanik. Kemudian semakin muda, itu ke arah north-east. Dan yang paling muda adalah kiamis obsidian. Kiamis obsidian ini umurnya sekitar 171 ribu tahun dari potassium argon dating. Untuk yang lainnya, sebetulnya reservoir darajat itu mostly adalah endiset lava dan intrusion. Tapi sayang sekali, sampai sejauh ini kita belum bisa melakukan age dating di intrusion. maksudnya yang lebih make sense gitu. Karena yang dihasilkan, so far hasil age dating kita terlalu tua. Jadi, lebih dari 6 juta tahun. Jadi, tidak make sense. Oke, yang kita lakukan lagi adalah melakukan korelasi antara surface dengan subsurface stratigraphy. Kita mencoba melihat adanya satuan unit batuan, kemudian jika ada displacement bisa mendukung evidence dari fault, makanya kita menganalisa ulang stratigraphy yang ada di surface dan di subsurface. Untuk subsurface lithologic unit kita gunakan A sampai F, kemudian untuk yang surface tergantung dari volcanic fan yang ada di area tersebut. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa di lapangan panas bumi darajat ini, batuan yang mostly yang ada di reservoir adalah endiset lava, kemudian intrusion dan juga pyroplastik. Ini adalah subvolcanic rock, jadi satuan unit A dan B itu berkorelasi dengan kendang volkanik yang kita bilang subvolcanic rock. Kemudian kita percaya bahwa adanya event one atau masa di mana katastrophic event yang menyebabkan kendang volkanik bisa, ada post kendang volkanik yang akan eropsi yang mungkin besar, kemudian juga terjadi decompression sehingga terbentuknya paper-dominated system yang ada di darajat. Di atas dari subvolcanic kita punya batuan volkanik yang lainnya seperti perselingan antara pyroplastik dan lava. Kita juga ditemui adanya parasitikon berupa dasit, dan juga ada reolitik di northeast darajat yang tadi saya bilang, kiamis volkanik. Selanjutnya setelah kita menganalisa stratigraphy, evaluation termasuk di dalamnya hydrotermal alteration, kita juga mencoba menganalisa fracture yang ada di reservoir. Jadi dari borehole image log, kita mencoba menganalisa fracture-fracture open yang mungkin berkaitan dengan PTS spinner. Jadi kalau di sini kita pakai istilah effective fracture adalah open fracture yang berkaitan dengan permeable entries dari PTS spinner. Yang pertama kita lakukan adalah kita melihat grouping dari log effective fracture tersendiri. Jadi apakah fracture-fracture yang ada itu merupakan group of fracture, artinya adalah terdiri dari beberapa fracture yang mungkin berkorelasi dengan elevasi dari PTS spinner, atau dia hanya single prominent fracture, fracture yang besar dengan aperture yang besar, dan setelah kita analisa ternyata 63 persen diantaranya merupakan group of fracture, PTS spinner kita berkorelasi dengan group of fracture. Sedangkan hanya 34 persen yang merupakan single prominent fracture. dan ada 3 persen, ini sekitar 2 sampai 3 feed zone yang hanya berkaitan dengan lithology boundary. Jadi mungkin horizontal permeability itu tidak terlalu dominan di lapangan panas bumi darajat ini. Kemudian kita juga mencoba melihat effective fracture dari masing-masing batuan yang ada. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa di lapangan darajat ini reservoirnya berupa intrusion dan lapa. Jadi kita bisa lihat juga, ini adalah effective fracture per 1000 feet interval. Jadi di intrusi kita ada sekitar 2 effective fracture per 1000 feet. Artinya apa? Sebagai geologist kita tentunya mau dapat fracture lebih banyak, atau mungkin reservoir juga ingin dapat feed zone yang lebih banyak. Jadi kita melakukan analisa seberapa banyak sih footage deal yang kita perlu dilakukan di wild targeting seperti itu. Jadi kalau di lapangan panas bumi darajat ini, intrusi lava yang paling banyak effective fracture-nya, kemudian disusul oleh kors paroklastik, yang terakhir adalah line paroklastik. Selain melihat dari footage drill dari sumurnya, jadi ini statistik dari effective fracture yang kita punya, kita juga melihat orientasi dari effective fracture tersebut. Ini sama dengan yang kerjain dulu sebenarnya. Iya, Mbak Sri ya. Untuk yang effective fracture, kita melihat orientasi yang ada itu north-north, east-south-south-west. Kemudian kita juga melihat dari bar chart adanya deep azimut dan deep magnitude. Kita coba lihat, ternyata memang effective fracture yang ada di darajat itu orientasinya hampir paralel dengan maksimum hodontal stress yang ada di lapangan darajat. Sebenarnya kita melakukan juga in-juice, drilling in-juice, atau break-out, poor hole break-out, tapi itu hanya untuk lokal maksimum hodontal stress. Selanjutnya kita juga coba melihat orientasi dari masing-masing litologi. Jadi litologi yang ada di darajat ternyata konsisten untuk intrusi dan lava flow dan juga paroklastik, dia konsisten orientasinya north-east-south-west. Jadi ini berlaku untuk well targeting yang kita lakukan di darajat. Kita jika ingin optimum untuk dalam hal well targeting, kita harus perpendicular terhadap fracture yang ada. Jadi beberapa sumur yang memang arahnya perpendicular terhadap effective fracture ini memang productivity-nya lebih bagus dibandingkan yang mungkin sumur yang hanya didil ke arah selatan, ke utara, atau hanya ke vertikal. Dan untuk yang fine paroklastik, mungkin datanya juga terbatas, dan fine paroklastik ini hanya ditemukan di beberapa sumur di selatan. Seperti terlihat di sebelah kanan, peta dari darajat ini yang berwarna biru adalah sumur-sumur yang memiliki borehole image log. Jadi di darajat itu ada sekitar 29 sumur yang memiliki borehole image log. Di utara kita mendapati trend yang konsisten, north-east-west, juga di sentral, sedangkan yang di selatan, ini orientasinya sangat bervariasi. Dan mungkin dalam well targeting, di selatan kita juga harus lebih berhati-hati, karena lebih bervariasi. Selanjutnya, dari tim geophysis, kita juga mencoba meng-improve imaging dari reservoir yang ada di darajat. Salah satunya adalah dengan joint inversion. Nah, dari joint inversion antara mectodotelric dan juga gravity, kita dapati peta sebelah kiri menunjukkan coincidence antara joint inversion, empty, dan gravity dengan kontur mikrodiorit yang kita miliki di darajat. Jadi kontur ini adalah kontur dari intrusion. Intrusion kita adalah mikrodiorit. Jadi lebih akurat setelah kita lakukan joint inversion. Juga dari penampang sebelah kanan terlihat adanya improve dari geometri dari reservoir kita. Jadi sumur 43 ini, sumur 43 yang ada di barat darajat. Kalau kita lihat dari peta sebelah kiri, itu ada di barat darajat. Memang sebelumnya di-drill untuk sebagai POI atau value of information. Apakah kita masih dapat extension reservoir ke barat? Karena dari empty sebelumnya, itu menunjukkan adanya tidak terlalu steeply deep si clay cap-nya. Jadi kemungkinan masih dapat sesuatu lah extension. Tapi ternyata setelah kita lakukan joint inversion, memang kita drill di clay cap-nya, di 150 derajat Celsius. Jadi ini joint inversion membantu kita juga untuk lebih memformkan geometri reservoir yang ada di darajat. Oke, kemudian untuk berikutnya adalah MAQ yang kita pakai. Micro earthquake atau microseismic yang kita pakai untuk reservoir characterization. Itu seperti terlihat di slide ini ya. Jadi kita mencoba melihat MAQ event yang kita lakukan pada saat injeksi di Enfield. Jadi ternyata pada saat kita injeksi di derajat 15 ini, kontur yang ada itu menunjukkan bahwa MAQ event terkonsentrasi di utara dari volt gagak, dari sesar gagak. Sedangkan pada saat kita sempat ada period di mana kita injek di derajat 12, dan tiga itu hanya menunjukkan kluster di selatan saja. Artinya apa? Artinya mungkin gagak volt itu yang memang benar ada, dia sebagai impermeable volt. Kemudian ternyata pada saat kita pindahkan injeksi di 2012 ke North East, kita melihat bahwa MAQ event yang ada pun hanya terkonsentrasi di utara, jadi tidak melewati dari batasan si sesar gagak atau gagak volt. Nah, ini mendukung numerical model kita yang menjadikan si gagak volt ini sebagai compartment atau boundary di model yang kita pakai sekarang, reference model kita. Selanjutnya, micro-outquake juga kita gunakan untuk defining base of reservoir, jadi kita masih beranggapan bahwa apabila tidak terjadi event MAQ di bawah sana, artinya mungkin tidak ada lagi pergerakan ruida. Makanya kita update BOR itu menggunakan data MAQ, terutama setelah kita update velocity modelnya. Jadi kalau penampang sebelah kiri itu 1D velocity model, di mana MAQ eventnya masih scattered, yang berwarna abu, sedangkan setelah kita update velocity modelnya, yang penampang sebelah kanan, MAQ event kita lebih firm, lebih shifted, mungkin sedikit shifted cellular, dan juga kita bisa menentukan batasan dari BOR. Kita melakukan gridding 100x100x100 terhadap MAQ event ini, dan kita melakukan update. Jadi sebelumnya di 2014, ini adalah model statik kita dari Skolgoket, di 2014 masih berupa flat BOR-nya, bottom of reservoir. Setelah kita update velocity modelnya, ada sedikit shifted di central, dan kemudian karena kita inject di north-east, jadi BOR kita sedikit mendalam di north-east. selanjutnya adalah tomography, MAQ. Kita juga melakukan update study tentang tomography ini. Seperti kita lihat, sebetulnya ini ada dua peta, tapi saya di sini hanya menampilkan selisih antara tomography windows di tahun 2006 sampai 2011, sampai 2012 dan 2016. Jadi kita bisa lihat bahwa area yang berwarna merah, ini artinya memiliki VPS change yang tinggi dibandingkan yang berwarna biru. Dan memang kita menginjeksikan fluida dari derajat 19. Artinya apa? Artinya di bagian selatan yang memiliki warna biru, itu mendukung adanya super heat yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemungkinan matriks di sana memang sudah terekstrak besar-besaran, dan sedangkan di utara kita lihat, kita menginjeksikan fluida ya, artinya mungkin VPS-nya menjadi lebih tinggi. Jadi bisa mendukung analisa dari teman-teman geochemis yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Oke, untuk summary. Jadi, impact dari memindahkan central infill injection ke north-east edgefield injection, itu juga membantu kita untuk memitigasi dari terjadinya wall-bore scaling. Kemudian, tapi setelah kita pindahkan ke edgefield, itu juga menyebabkan kita leading terhadap dry out, karena kita memindahkan injection ke north-east. Kemudian, sekarang kita melakukan reservoir surveillance, reservoir rotation, dan juga kita melihat analog dari lapangan panas bumi lainnya, seperti di Itali, Lardarello. Jadi, di sana pun mereka mengalami dry out, dan kita sedang melakukan uji coba untuk trickle injection, tapi masih tahapan awal. Jadi, dia akan melakukan file project terlebih dahulu sebelum mengaplikasikan trickle injection untuk memitigasi dry out yang ada di darajat. Recent reservoir characterization study yang kita lakukan, itu memprovide better understanding terhadap concept model yang ada di darajat untuk digunakan juga sebagai well-targeting make-up wells berikutnya. Mungkin di darajat kita akan drilling beberapa tahun lagi. Kemudian, mengupdate volcano stratigraphy juga membantu kita untuk melihat apakah ada structure yang boreat, jadi kita bisa lihat apakah ada displacement yang bisa membuat evidence dari fault itu menjadi lebih kuat, confidence level dari sesar itu lebih kuat lagi. Kemudian, menge-interpretasi dari borehole image log, itu juga sangat membantu kita untuk menganalisa memang fracture mana yang memang sebaiknya kita targetkan. Jadi, selain untuk make-up wells, juga kita bisa lebih meningkatkan possibility of success kita pada saat planning make-up wells. Kemudian, yang berikutnya adalah study joint inversion dan antara empty dan graffiti data juga memberikan gambaran dengan resolusi yang lebih baik terhadap intrusi body in microdiorit atau intrusion dan juga geometri dari reservoir atau clay cap yang ada di peripheral. Yang terakhir adalah tomography inversion juga membalikan hasil yang lebih akurat untuk hypocentral location sehingga kita bisa melihat reserve war base dan juga kita lebih bisa melihat bahwa memang yang terjadi sekarang adalah superheat di selatan dan dengan asphalt injection kita bisa melihat berarti sampai sejauh ini asphalt injection kita berhasil di utara. Baik, terima kasih. Mungkin itu materi yang saya bisa sampaikan. selamat menikmati.